Intro Kali ini kita akan membahas mengenai hasil dari suatu operasi bilangan berpangkat Sebelum kita mengerjakan soal terlebih dahulu kita harus memahami beberapa sifat yang ada dalam operasi bilangan berpangkat Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat M Maka A sama dengan M kali N Yang kedua, jika ada A pangkat M per A pangkat N Maka A menjadi A pangkat M kurang N Maka dikurangkan Kalau tadi pangkatnya ditemahkan Yang ketiga, jika ada A pangkat M pangkat N Maka pangkatnya dikalikan Yang keempat, jika ada A kali B Di dalam sebuah kurung lalu dipangkatkan Maka pangkatnya milik perorangan Jadi menjadi A pangkat M, B pangkat M Yang ketiga, jika ada A per B pangkat M Berarti menjadi A pangkat M per B pangkat M Setelah kita memahami konsep tersebut, kita bisa mengerjakan soalnya Soalnya itu, sederhanakanlah B pangkat 4 tambah N Dikali 2B pangkat 4 tambah N Ini dengan kata lain B pangkat 4 tambah N Dikali Maaf, kali bisa kita hilangkan menjadi 2B langsung 2B pangkat 4 Pangkat 4 tambah N Lalu, karena pangkatnya sama Maka kita bisa jadikan 2 di luar 2B pangkat 4 tambah N B 4 tambah N Seperti yang kita ketahui Jika pangkatnya sama Maka kita bisa menambahkannya menjadi 2B Karena kan B yang sama Pangkat 4 tambah N Tambah 4 Tambah N Maka menjadi 2B pangkat 4 tambah 8 Tambah N Tambah N 2N Atau bisa kita buat 2B 2N Tambah 8 Maka hasil dari 4 pangkat Hasil dari B pangkat 4 tambah N Kali 2B pangkat 4 tambah N Adalah 2B Pangkat 2N tambah 8 Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax